Talent and action Tenang saja Adinda Let's go Let's go Adinda Aku sungguh mencintai Adinda Action Adinda Aku sungguh mencintai kamu Eh, Kak Cahaya Kakak, Kak, lihat dulu Kakaknya Kakaknya ini anak beda Eh, Kak Cahaya Adinda Aku sungguh mencintai kamu Ini penting Action Adinda Aku sungguh mencintai kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya Nabila Zahra Putri Berperan sebagai Adinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rokasaputra Saya berasal dari PIK Air Bengkel Remaja SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Halogen Rogers Perkenalkan saya Amidi Anggrani Saya berasal dari PIK Air Bengkel Remaja SMA Negeri 0 Satu Bengkulu Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Artati MPDSI Merupakan guru pembimbing Dari PIK Air Bengkel Remaja SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Adinda merupakan sosok perempuan Atau remaja yang lugu dan masih polos Untungnya Dia memiliki seorang kakak Yang selalu membimbingnya Agar Adinda tidak salah langkah Dalam mengambil sebuah keputusannya Dalam proses syuting ini Tentunya banyak kendala dan tangan-tangan yang saya hadapi Di sini dalam film yang berjudul Penyesalan Saya memerankan tokoh sebagai roman Nah di sini saya berperan sebagai Alma Dalam film ini saya merasa tertantang ya Karena menjadi annoying person Yang mengganggu dan meresahkan mungkin ya Saya harap teman-teman teredukasi dengan peran Alma Jangan menjadikan inspirasi ya Karena sungguh mengganggu Alhamdulillah Pihak sekolah merasa Mendapatkan kehormatan yang sangat besar Yang diberikan oleh Dinas DPPKB Karena telah melibatkan Anak-anak generasi remaja kami Kedalam film edukasi Yang menceritakan tentang Pernikahan dini Dan pencegahan stunting Film penyesalan ini Berisi tentang penyesalan Seorang remaja Yang mengenyampingkan cita-citanya Dan melakukan Pernikahan dini Dimana seperti yang kita tahu Pernikahan dini ini merupakan Tindakan yang salah Seharusnya Remaja lebih Mengedepankan cita-citanya Sifat tokoh ini Sangat berbanding terbalik Dengan sifat pribadi saya Dan harapan saya Semoga dengan film Yang berjudul penyesalan ini Bukan hanya Menjadi tontonan biasa Bagi kalian semua Semoga menjadi Tontonan yang berarti Dan memberi edukasi Yang bermanfaat Bagi kita semua Di film ini Saya harapkan Teman-teman dapat Mengambil Hikmah dari film tersebut Jangan nikah muda ya Teman-teman Lihatkan Dimana Pernikahan dini Dan pencegahan stunting ini Seharusnya Tidak terjadi Di usia remaja Sehingga Film ini Dapat memberikan Edukasi yang luar biasa Terkhususnya Bagi anak-anak kami SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Dan juga Remaja lainnya Pada umumnya Kebetulan Beberapa materi Dari kegiatan Yang dilakukan Di dalam PIK R Bengkar Remaja ini Juga merupakan Bagian dari materi Yang ada Di dalam Film edukasi Yang Disponsori oleh DPPKB Dan juga Arfi Bengkulu Utara Terima kasih Untuk Kepercayaannya Dan juga Terima kasih Atas bimbingan Serta support Yang Sebesar-besarnya Yang telah diberikan Oleh Kedua belah pihak DPPKB Dan Arfi Bengkulu Utara Kepada Anak-anak Didik kami SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Semoga Film penyesalan ini Dapat memberikan Edukasi Yang luar biasa Sehingga Apa yang menjadi Tujuan Dalam film ini Yaitu Pencegahan Pernikahan Dini Dan pencegahan Stunting Dapat tercapai Dapat 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 Sampai Dapat Dapat selamat menikmati Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan support kepada saya dan tidak lupa berterima kasih juga kepada kantor DPPKB Bengkulu Utara yang sudah memberikan support baik dari segi moral maupun segi materi dan tidak lupa berterima kasih juga kepada Art V Production yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam film penyesalan ini tidak lupa juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dewi Artati sebagai pembimbing TIKR Bengkel Remaja SMA Negeri 1 Bengkulu Utara yang selalu memberikan masukan-masukan dan support-support baik yang membuat kami lebih semangat untuk menyelesaikan film penyesalan ini di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara saya selaku ketua OSIS terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Pak Amirin SPD MPD yang telah mendukung dan men-support kami untuk mengikuti proses syuting ini dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing kami Ibu Dewi Artati SPD SI terima kasih juga kepada Sir Kamilin Om Roman sebagai sutradara dan ide cerita dan juga sebagai kameramen Om J terima kasih banyak oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung guru pembimbing kepala sekolah dan tim art free production serta teman-teman tim dan kru yang selalu super terima kasih semoga anak-anak didiku semuanya menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria dan menjadi generasi yang berencana tentunya menjadi seorang adinda bukanlah hal yang mudah bagi saya tetapi dengan adanya tantangan-tantangan tersebut saya semakin bersemangat untuk bisa memberikan yang terbaik yang saya bisa lakukan khususnya untuk film penyesalan ini sedia payung sebelum hujan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tanpa kita pikirkan terlebih dahulu alang kebaiknya kita memikirkan matang-matang agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari bangun dan wujudkan mimpi kita agar orang lain tidak memperkerjakan kita untuk membangun mimpi mereka pergi ke kebun mengambil durian, generasi berencana itu keren harapan kami produksi film ini adalah merupakan langkah awal yang dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemuda dan remaja untuk mengembangkan minat dan bakatnya khususnya dalam dunia perfilman tentunya hal ini membutuhkan dukungan tidak hanya dari pihak DPPKB tetapi juga membutuhkan dukungan dari instansi-instansi pemerintah dan juga pihak-pihak swasta sehingga ke depannya akan ada kembali film-film edukasi yang dapat memberikan contoh dan pelajaran bagi para remaja-remaja kita saat ini tentunya siapa sih yang tidak grogi berhadapan dengan kamera dengan adanya syuting film ini saya merasa sangat tertantang dengan peran yang saya dapatkan sebagai adinda yaitu seorang gadis yang polos dan lugu tentunya masih banyak sekali kendala yang kami lalui selama syuting film ini tapi dibalik itu semua kami sebagai pemeran tentunya sangat bersemangat untuk menyelesaikan film penyesalan ini jangan lupa tonton penyesalan segera penyesalan sukses saksikan film penyesalan segera film penyesalan sukses jadilah remaja yang berencana tonton segera ya teman-teman film penyesalan sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa saksikan film penyesalan segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bukadu ya nanti sama kak Adap, Bukadu Bukadu Cukup cari juga mau kasih Kadu-kadu lah, kadu bumbu Kadu bumbu Bukadu